Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Di sekitar saya ini ada 5 pohon pisang merah Yang kebetulan sedang berbuahkan Sekarang mari kita lihat kira-kira hama apa saja Atau tanaman apa saja yang biasa mengganggu pisang merah Ini pohon pisang merah yang pertama Nah, pohon pisang merah yang pertama Fakta ya, pisang merah Nah, pohon pisang merah pertama ini kan Dia itu diserang atau dirambati oleh talas pemanjat Ini dia itu hasilnya di bawah kayak gitu ya Tapi dia itu bisa memanjati pohon apa saja yang ada di sekitar dia Kalau sedikit mungkin tidak masalah Tapi kalau banyak kayak gini Pada akhirnya ini pohon pisang itu bisa mati Atau tidak berbuah dengan baik Lihat Nah, contohnya ini nih Hampir busuk pohonnya itu Fakta ya, ini bukti pisang merah itu tuh Pohonnya merah Kalau mau nyari pisang merah itu kalau masih belum Itu ciri-cirinya Pohon apa Batangnya merah Ini penyakit yang pertama adalah Biasa dirambati oleh pohon Epifid ya Penalup Yang manjat Yaitu adalah Talas pemanjat Baik, selanjutnya mari kita ke pohon kedua kan Tiap pohon kedua Selamat apa enggak Ada gangguan enggak pohonnya Ya, hati-hati Mudah-mudahan enggak ada masalah Pada doa Angul tupi kalimatillah hitamat Mim syarimah kolakmu Mohon maaf Batuk Nah, ini pohon kedua nih Fakta ya Pesang merah Kita cek ada hama apanya Nah, ini Di pohon kedua ini Dia itu diserang rayap kan Setelah tadi dia diserang tumbuhan Sekarang itu Hewan rayap Fakta ya Ini ciri-cirinya ini yang masih kecil Coba merah Fakta ya Yang masih kecil juga merah Jadi agan-agan kalau mau nyari pisang merah Kebetulan belum berbuah Ini bisa lihat dari batang yang merah Terima kasih Pisang merah ini pohon kedua ya pohon kedua itu ada rayap ya sama ada laba-laba juga ada capung nih capung di pohon pisang merah nah ini pohon ketiga nih kalau pohon ketiga sama nih dia dirambati oleh talas perambat nih kalau stik kayak gini enggak masalah kalau banyak deh bikin mati atau bikin pohonnya enggak subur tuh dia juga ada rayap ya ini pohon harendong nih bisa buat obat buahnya juga enak dimakan pohon senggani ini pohon ketiga nih doyong dia karena tertepangin waktu itu ya pisang merah pohon ketiga coba disini kalau ini mulus kayaknya kalau ini ada semacam semut besar tuh ya dia mungkin bisa jadi kalau sesuatu ini enggak maksudnya kalau dia bikin sarang bisa mengganggu tuh banyak semut jadi tadi nih ini masih sedikit nih nanti kalau banyak dia bisa mengganggu pohon semut ya ini apa nih ini bekicot kayaknya ini jenis ini pohon kelima ya jadi fakta ya minimal kita itu tahu ada 4 pengganggu pohon pisang merah yang pertama talas perambat yang kedua rayap yang ketiga semut yang keempat pulet dan yang kelima bekicot ya 5 pengganggu pohon pisang merah di lima pohon pisang merah ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan share channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.